Halo selamat malam semuanya apa kabar Malam ini akhirnya ya Yang tidak jadi-jadi malam ini jadi Kita bakal unboxing Collector Booster Kamigawa Neon Dynasty Yes Yaudah belakangnya agak berantakan gak apa-apa lah Ini dia booster boxnya Malam ada Joe, ada Haryanto, ada Marcel Sepi ya Kalau magic Selamat malam semuanya Ini ku sleep ya Nah Bentar-bentar Goli laputku tuh Suka agak kepleset-kepleset gitu dia Kakinya ada satu yang letoi Gue ada kanton Malam Andrew Halo Cool Chimps Selamat malam semuanya Hari ini kita unboxing Kamigawa Neon Dynasty Mencari ini yang di bawah Harganya udah bukan 1000 dolar Teman-teman naik 1500 dolar ya 21 juta Terus kalian notice kalian coba cari di toppad di toko-toko LGS-LGS ya Ini collector booster untuk Neon Dynasty udah makin tipis Harganya juga udah pada mulai naik ya Kalian lihat Ini kan kemarin punya aku sekitar 3,4 something ya Sekarang Eh 3,5an ya Ini sekarang pasangan di toppad orangnya juga udah 3,6 Oke Oke nah kalau kalian lihat di bawah ini Di wanted-nya ada beberapa ya Untuk yang ininya Ada Yang wanted-nya itu ada beberapa warna Si Hidetsugu-nya Itu ada Hidetsugu yang Halo Teto Welcome to Potato Farm again Good luck buat yang ikut LBB Thank you, thank you Gue ada ko Andreas Nah jadi Ini apa namanya Hidetsugu ini Si yang neon ink Itu ada 4 warna neon ya Ada yang merah Kuning, hijau Sama di langit yang biru Langi Buat Dan ini tuh ada Thank you ko Andrei Udah membernya udah 7 bulan Udah lewat dari setengah tahun kok Udah lewat 1 semester Mantap Thank you, thank you Saya tak mau baca notenya ya Nggak selesai-selesai nih cerita Hidetsugu Ah kalian nih Nggak, nggak bercanda Nah jadi Hidetsugu-nya itu ada 4 warna neon ink Yang paling gampang didapet itu yang warna hijau Hijau ya Itu rarity-nya paling rendah itu 150 dolar Eh sorry bukan hijau Biru Biru 150 dolar Hijau itu 350 dolar Yang paling langka itu yang merah Yang merahnya itu 1500 dolar Kalau yang kuning Yang kuning ini promo Wizard Premium Store gitu ya WPN Store Itu Aku kurang tahu pastinya dapetnya gimana Cuma toko-toko premium itu Mereka akan dapet kartu itu sebagai promo Itu kayaknya mereka bisa distribusinnya Terus lah tokonya deh Itu yang dapet yang warna kuning Jadi kalau kalian mau lengkapin 4-4 nya Ya Kurang lebih 30 jutaan lah ya Kurang lebih 30 jutaan buat 4 lembar kartu itu Jadi yaudah Langsung aja kita mulai ya Box pertama Kita acak-acak dulu kali ya Hari ini cuma 2 box temen-temen Dan sorry ya kemarin ada sempet salah Misinformation Aku kemarin bilang 1 booster box isi 10 Wee halo Thank you Joe Membernya udah 8 bulan ya Kemarin aku ada salah bilang Kalau 1 collector booster itu isinya 10 Tapi seharusnya 12 temen-temen Dan sorry ya Jadinya ada sedikit Ya adjustment lah Thank you semuanya yang sudah mau mengerti Good luck semua yang ikut hari ini Semoga keluar Hidetsugu Atau kalau nggak nih ya The Wandering Emperor ya Ini kita sambil berebek-berebek santai Sambil aku cerita soal lore-nya kali ya Idi Keluahin dulu nih Open lagi dong kok Suka banget sama artnya Mau collector apa set booster? Maksudnya harga boxnya juga udah naik gitu Kayak aku sih pengen-pengen aja ya Wih liat tuh 6 ya 6, 6, 12 My MTGA ini nggak kok hard Aku 2 hari yang lalu Ini sih main MTGA lagi sih Mono greenku masih bisa dipake Mono green snow Cuma ada beberapa kartu baru yang Aku kan terakhir main tuh waktu ini kan Waktu Apa Midnight hunt Iya aku terakhir main midnight hunt Jadi ada beberapa kartu yang kayak dari Vow Dari ini Neon Dynasty aku belum punya gitu Buat Ya bisa diupdate Bebas apa aja Live sampe jam berapa bang? Bentar doang ini kayaknya Paling sejam Kita liat contender pertama kita buat box pertama ya Kita ada vibes and karts Udah lama Nggak ikut LBB Tiba-tiba keracunan Kamigawa sih Koroni Good luck Koroni 5 slot Ada Edo First time LBB Semoga Ganyuwangi Oke lah Ganyuwangiwangi ya Tinggal crit dari jauh Ping-ping Wantap Next ada Koendru Bogor Good luck Koendru Dia juga dari awal liat Kamigawa bilang dia keracunan Ini Prima ya Prima ada nih ikut nih Satu slot Sama EG Inisial ya Misterius Empat slot Good luck semuanya Kita sudah random boosternya Kita urut dari ini aja kali ya Sesuai urutan ininya aja ya Nggak lah Random lagi aja lah Biar asik Satu 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 Nah Gini Ini kan sedep ya Good luck semuanya Ini Satu Packnya 290 ribu Temen temen GG Satu pack 290 ribu Return value bisa 30 dolar lebih Kita cek kali ya Kapan LBB Pokemon kok Hari Sabtu ya Udah buka slot King for aim Vistar Indo Masih belum tau video Oke good luck Buat Koroni ya Kita buka Koroni dulu Oh itu Koroni udah datang Halo Halo Koroni Good luck kok Kita bukain punya Koroni dulu ya Oke ini Sebelum mulai Yang di sleeve kartu yang rare foil ke atas ya Atau yang showcase-showcase gitu ya Good luck Koroni Pack pertama Keren banget Ini aja udah keren banget Sumpah Return to action Foil common ya Kalian liat tuh gambarnya tuh Gila Ganteng sekali Akan lanjut Plan Blood Blood fell cave Ini land murah sih Oke 2 land biasa Uncommon Run away Trash boat Betul ini nama foilnya Foil etched ya Kalian Aku gak tau kalian keliatan gak Kayak dia agak kasar gitu loh Foilnya Bukan traditional foil When we were young Oke ini ada ceritanya nih When we were young Kalian bisa liat disini Ada story spotlight ya Nah ini jadi yang Story-story begini Yang ngerasa pros ya Mau main commander malam ini woy Halo Nathaniel Nanti minta plastik packnya Kau siap terima Nah ini Jadi cerita Kamigawa Neon Dynasty ini Ceritanya Bukan cerita ya Setnya 18 tahun Sejak plane Kamigawa Pertama ada Akhirnya kita Wuuu Island Cakup banget semua Ini masih ada harga ya Jadi kita akan sleeve Jadi di magic itu kan Ada banyak plane ya Plane tuh kayak Dunia-dunianya gitu Ada plane-nya Ravnica Ini plane Kamigawa Ada Ini Strath Gitu-gitu ya Nama plane-nya Nah Ini plane Kamigawa ini Dikunjungin itu 18 tahun yang lalu Dan sekarang baru ada Seri Kamigawa lagi Kali ini ceritanya berfokus Di Kaito Shizuki Nama orangnya ya Itu planeswalker baru Iganjo Exemplar Terus Ceritanya tuh dia Dia mau mencari Temen masa kecilnya nih Si ini Kaito Kaito tuh yang gini nih Yang si Bota ini ya Mau ngalah-ngalahin selos Nah ini temen masa kecilnya nih Dia tuh kayak Emperor-nya ini Emperor-nya Kamigawa Ada suatu kejadian Yang bikin Si Emperor-nya Kamigawa ini Temen masa kecilnya Si Kaito Tiba-tiba Ilang ninggalin Kamigawa gitu Uh Sky Blastered Samurai Ini ya Apa namanya Foil Edge Nezumi Prowler Kapatek Wacker Ini Showcase Foil Edge juga Kita dapat layar Search Hacker Eh Search Hacker Mag Sama One with the Kami Foilnya menyilaukan Silau banget Ini belakang ada Yang GG lagi nih Mythic 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 Donato Giancola Wah Congrats Kola nih Pack pertama Mythic cuy Kura The Boundless Sky Oh ini Legendary Dragon-nya ya Legendary Dragon ijo Ini Legendary Dragon-nya Keren-keren Sayangnya Mereka tuh gak ada Ini loh Gak ada Gak ada kepentingan Di ceritanya Kamigawa ini Cerita Kamigawa tuh Intinya adalah Si Kaito Mencari Si Wondering Emperor aja Udah gitu Terus lawan Monster Takenuma Abandon Meyer Legendary Land Borderless Sama terakhir masih ada sesuatu nih Holy Apa nih Apa nih Apa foil-foil dari bawah Oh my goodness Kebalik Borderless Foil Eh Kyri the Swirling Sky ya Wah Aku gak tau ini Kayaknya gak mahal Tapi ini keren banget Sumpah ini keren banget Kalian liat deh Idih Wah gila Mythic Borderless Foil Boseju gas Gas Bentar ya Bentar ya Kita coba Hitung harga Satu pack-nya Koroni ini Yang satu ini dulu nih Satu ini dulu Strasher token-nya foil Ini token-nya setau kok Ada beberapa yang ada harga deh Kura Boundless Sky Wih dapet dua naga dong Dalam satu pack Kita coba ya Aku biasa ngecek harga tuh di Star City Games namanya Kita cek harga Kura dulu Kura The Boundless Sky Yang ini ya Oh murah ini 5 dolar 5 dolar Gak murah-murah banget sih sebenernya ya Ini udah 5 dolar nih Yang extended Terus Takenuma Takenuma ini yang borderless namanya temen-temen Yang gak ada border-nya ya Karena gambarnya kan sampe keluar-keluar nih Takenuma borderless 5 dolar Berarti ini udah 10 dolar nih Next Kyrie Swirling Sky The Swirling Sky Borderless Foil Ini foil edge ya Kayaknya apa foil biasa Kyrie Swirling Sky Borderless Foil 15 dolar Berarti udah 25 dolar ya Total ya 25 dolar Terus ini Land Kamigawa nih Ini udah pasti lebih sih Ini Ini 6 dolar setauku Foil Lens kita 5-6 dolar ya Hmm Bentar Kita coba cari ya Island Oh udah turun 3,39 dolar Berarti tadi 25 28 Ini One with the kami extended Berapa nih One with the kami One with the kami Extended Oh cuma 1 dolar Yang sedih 29,30 lah ya 30 dolar lah Kurang lebih Search Hacker Mac Foil Search Hacker Mac ini setauku kepake deh Search Hacker Mac Foil 2 dolar 32 dolar ya Berarti kurang lebih ya Kurang lebih 32 dolar Itu kita gak hitung ini loh Ingat kita gak hitung ini semua Ini rata-rata ya Kayak 1 dolar 2 dolar gitu lah ya Harganya 0, berapa cent Ini kita gak hitung loh 32 dolar Gila Kita lanjut next pack ya Kita lanjut next pack buat Koroni Ini taruh yang keren-kerennya dulu nih disini Ini yang keren-keren agak biasa lah Dih satu pack aja lama ya Gila keren abis semua Lanjut pack kedua Menurut kalian kita bakal dapet Hidetsugu gak temen-temen Itu set Pokemon terbaru kah? Iya betul music ID Ini set Pokemon terbaru Namanya Kamigawa Neon Dynasty Oh spell pierce-nya Keren ya gambarnya ya Coil Edge Iron Hoof Boar Discover the Impossible Coil-nya seru banget Go Shintai of Lost Wisdom Tales of Master Seshiro Ini juga kartu balik ya Kalau ada icon begini Ini total berapa pack kok 12 doang Seshiro Living Legacy Keren abis Yama Gunung Mountain ya Kalau nama inggrisnya ya Land Foil Ini lagi maut buat deck kedua Yuriko Astaga Yuriko tuh apa ya Dimir bukan sih Dimir kan Belitun ada naganya Naganya keren semua Bang katuk Paling keren di pack ini apa Yang ada di thumbnail ya Yang kalian lihat di thumbnail 1500 dolar Selfless Samurai Itu chance dapatnya Kurang dari 1% Ditulis Yuriko di Mir Iya kan di Mir kan Silver Vermeister Fang of Shigeki Sama Meet Sama Meet Main Link Mag Lihat lagi Coalition of Realm Extended ya Gambarnya menyamping Satoru Umezawa Ini juga gak ada kepentingan di ceritanya nih Sayang nih Si Satoru Umezawa nih Parah keren ya Human Ninja Sama Mitrik The Kami War Oh my goodness Ini yang kebalik lagi dong So Kenzan Crucible of Defiance Oh Kagachi Made Manifest Oh showcase ini Oh nice 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 Tantantantant Let's break down One by one Ini dulu ya Ini Legendary Land Extended Foil Pasti ada harga So Kenzan So Kenzan Jadi di setia Eh di dalamnya ini ya Di dalamnya Kamigawa ini Dia tuh ada beberapa Negara-negaranya lagi gitu loh Di dalam Kamigawa Ini salah satu negaranya Negara Kayak negara apinya gitu ya Merah ya So Kenzan namanya Nanti mudah-mudahan kita ketemu yang lain-lain lagi Extended Art for Yield 6 Dollar Tau sini Di bawah 10 Dollar Tau sini The Kami War ya tadi Oh Spirit Token The Kami War Ini yang Eh yang showcase ya Ada yang biasa main showcase Soalnya Ini showcase-nya Nggak extended Tapi ya Gambarnya nggak melebar Sampai samping Showcase biasa ini Harganya 2,5 Dollar Sini Nggak perlu di-slip ya Satoru Umezawa juga Kayaknya Mythic murah deh Satoru Umezawa Tapi ini extended Oh 3 Dollar Oh 3 Dollar Not bad Not bad Polition of Realm Extended juga nih Polition Of Realm Yang extended Yang extended 1 Dollar Nah sedih Pack kedua tidak terlalu GG Teman-teman Pack kedua tidak terlalu GG Gimana kalian menjadi artis Hollywood selama sehari Tanda tangan sign card Nggak artis Bollywood juga sih Iya betulnya kalian udah pada nyampe belum KM-nya Good luck ya Semoga Belum kelihatan nih Siapa yang dapet Pikachu-Pikachu nih Pack ketiga Udah yang single slot belum call Ini semua single slot ya Nggak ada yang personal box Oh ada sesuatu lagi di belakang Kami of restless shadow Master Slybuk Kapatek Riker Prodigy Prototype The Fall of Lord Konda Island lagi Ini island yang beda tapi ya Tadi beda sama yang Koroni dapet ya Wih mantep Ada 2 macem nih Land Foil Ini Ukiyo-e Itu ada 2 per warna ya Makin sakit tun Abis buka Starbath Burik makin meriang jadinya Astaga Siapa tuh Ayo ngaku siapa yang ngambil Pikachu-ku Kalian yang udah ini Ini dong Tag di story dong Tag HM juga Imperial Subduer Moon Circuit Hacker Moon Circuit Hacker In Christ Infiltrator Oh Rizona Asari Commander Nah ini yang tadi ku bilang ya Ini clan Asari Ini clan yang lagi mau Menggulingkan si ini Menggulingkan pemerintahan di Kamigawa Nah jadi kayak tadi yang di awal aku ada cerita Kalau Emperor-nya Kamigawa Penguasanya Kamigawa itu Kan ilang kan Yang tadi temen masa kecilnya si Kaito Itu Ilang Karena Ada suatu kejadian Di masa kecilnya waktu itu Yang Nanti akan gue ceritain tapi belum Supaya nanti lebih fokus ya Ilang Jadinya selama 10 tahun di Kamigawa itu Nggak ada Emperor-nya Nggak ada pemerintahnya Nah Jadi si Rizona Commander dari Clan Asari ini Dia mau menggulingkan pemerintahnya Imperial Court Di Ini Di Kamigawa Nih Muka-muka Nya ya Bisa liat nih Muka-mukanya nih Asari Commander Myojin of Dream Betrayal Extended Scrap Welder Extended Art Dan March of Wretched Sorrow Ini kebalik semua loh sumpah Kami of Clancyence Oh ini kartu Kartu jago nih Aku kemarin ketemu nih decknya Ini annoying sumpah Deck Celest-nya Artifact Pahal nggak ini ya Kami of Clancyence Kayaknya nggak terlalu sih 2 mana doang loh Oh murah 2 dolar Rizona yang kayaknya Rizona yang extend Eh Rizona yang Wibus tau ku keren deh Eh mahal deh Yang gambarnya Waifu Rizona Asari Commander Crap Welder Sama Myojin of Dream Betrayal Oke Kita lanjut pack keempat Kartu apa bang? Ini namanya Magic the Gathering Kamigawa Neon Dynasty Kalau beli Beyblade Enaknya dimana ya Kalau di all shop Kadang nggak ada barang Yang kita mau Kalau di toy store Barangnya sisa-sisa Paling bener sih Di online shop Tapi tunggu barangnya ada Pack keempat Aku nggak tahu Ngomong apa dia Sumpah Fighters Beetle Rappel The Vile Groom Shrieker Keren gambarnya Containment Construct Boseiju Reaches Skyward Nah ini pohon Boseiju ini Juga land hijau ya Itu tempatnya Para kami Para dewa-dewanya Ini dewa-dewanya Kamigawa Tinggal Itu juga kita mau cari Itu Dupi Kironin Seven Tail Mentor Moon Snare Specialist Mukotai Ambusher Sama Grisfeng Okiba Boss Apa nih Legendary Creature Smoke Spirits 8 Rare Extended Inventive Iteration Ini kayaknya Rare Goro-Goro Disciple Of Ryusei To Extended kan Tuh kerennya Ini juga Showcase Samurai ya Goblin Samurai Dan kartu terbalik Nashi Moon Snare Specialist Foil Edge Ini kalian bisa lihat Levelnya beda ya Kayak ada Apa sih Kayak ada Grigi-griginya gitu loh Tuh Gwen Gwen Grigi ya Apa sih Aku bingung bilangnya lah Kayak ada teksturnya lah Ini kartu Aku sekali mau cerita juga Nashi Moon Sage Science ini ya Ini Nashi ini Ada ceritanya Dia Dia kayak Mahluk kucing gitu Kayak Ninja kucing Eh kok kucing sih Tikus Nah jadi Kejadian Yang bikin Si Emperor itu hilang Itu Waktu itu Ada satu Planswalker jahat Namanya Tesserhead Dia itu Kayak mau Melakukan eksperimen Ke Naga penjaganya Si Emperor Ya Tapi Dia mau Eksperimennya itu Pakai Alat Artifak yang namanya Reality Chip Nah terus Reality Chipnya ini Di suatu malam Waktu si Kaito sama Si Emperor masih kecil Tesserhead ini Nyelinap Terus Pakai Reality Chip ini Ke si Kami penjaganya Emperor Tapi Di saat itu Si Kaminya itu Justru Cuma jadi lemes Dan Reality Chip ini Bukannya mengontrol Si Kami Tapi malah bikin Si Emperor itu Jadi Planeswalker Apa itu Planeswalker Planeswalker itu Orang spesial Di dunia magic Yang dia bisa Planeswalk ya Atau dia bisa Jalan-jalan Antar multiverse Jadi di malam itu Si The Emperor ini Sparknya Kekuatan Planeswalkernya itu Aktif Dan dia tiba-tiba Ke Planeswalk tuh Keteleport ke dunia lain Nah tapi beda Kekuatan Planeswalkernya Si Emperor ini Nggak stabil Karena diaktifkan oleh Si Reality Chip Jadi dia nggak kayak Planeswalker pada umumnya Yang bebas kayak Ah gue pengen ke Ravnica Gue tinggal ke Ravnica Eh gue pengen ke Kamigawa Gue tinggal ke Kamigawa Gitu Nggak Si Emperor ini Keteleport doang Tapi dia nggak bisa Pergi-pergi Planeswalk Sesuka hati gitu Karena kekuatan Planeswalkernya nggak stabil Disebabkan Oleh Reality Chip Nah Setelah kejadian itu Si Tezeret ini Pergi si penjahat ini ya Dan dia Untuk melakukan eksperimen lagi Dia nyerang si desa Ini nih Desa Tikus ini Semua orang dibantai Di klan tikus ini ya Tikus ninja ini Waktu itu ada yang selamat Yang selamat adalah Shinashi ini Nah jadi Shinashi ini Karena dia selamat Dia tahu apa yang terjadi Waktu itu Dan sekarang dia mau Kasih tahu ke Kaito Cerita tentang si Tezeret Gitu Oke kita lanjut unboxing dulu Baru nanti kita cerita lagi Kalau ada Ini ya Kartu-kartu menarik lagi Ada-ada Kalian bisa baca sendiri Di mtgstory.com Kayak klan Uchiha ya Kurang lebih lah Cuma ini klan Uchiha Kan dibantai orang sendiri ya Kalau ini Emang ada orang yang Ngebantai gitu Oke pack kelima Buat Koroni ya Semoga GG kok Pack terakhirnya Let's go Oh ya Falkner Ini mudah nyampe Cuma aku belum ambil ya Udah di bawah Snacknya Nanti aku cobain Thank you Falkner Let's go Kita lanjut Futurist Sentinel Nah futurist ini adalah Salah satu klan yang ada Di Kamigawa juga Mereka itu klan biru Nah Kaito Kaito itu aslinya kan ninja ya Dia sebenarnya aslinya ninja Habis itu Dia diangkat ke Keluarga Imperial Terus dia berlatih Sama si Emperor Di hari Si Emperor itu hilang Dia ketemu sama Salah satu orang futurist Jadinya si Kaito ini In the end Merasa lebih cocok Sama klan futurist ini Dan dia join Ke klan futurist Next kita ada Harmonious Emergence Ada Norika Yamazaki The Poet Gravelighter Shattered States Era Oh Mori Hutan Hampir sejam bang Baru setengah jam Kau nih Selfless Samurai Heir of the ancient feng Muko Ngelek Kaki Apanya kaki Ini tadi aku bilang ya Orang futurist March of Ratchet Sorrow Oh ini yang tadi kita dapet Tapi ini versi biasanya Miojin of Rolling Blades Kartu keren yang gak ada ceritanya Boseju We pulled Boseju Boseju who endorse extended art Ini lumayan nih Wah Congrats Congrats Koroni Berapa case malam ini bang Dikit bang Cuma dua box Dapet nih Bosejunya Berapa dolar ya Boseju Extended ya Boseju Who endorse all Boseju extended 28 dolar Ini udah balik satu pack sendiri ya Ini kartu udah balik satu pack sendiri 28 dolar dia 28 dolar itu udah 300 ribu lebih Congrats Koroni Belum selesai BTW ini masih ada Rare Showcase Infoke Justice Ada Gundam Infoke Justice Kartu terbaliknya Contribute to Horobi Who extended Echo of Death Whale Mantap Bang Kart apa tuh bang Kart magic Yang menahan rasa sakit Boseju Boseju ya Wah gila Congrat Koroni Ini poolnya GG sih Ya udah pada buka belum HMnya Jangan lupa Record terus tag di ini ya Tag ke HM ya Seru-seruan bareng Di sini bisa dapet Oh my god Mau Shindeiru gak sih Bisa bisa Itu yang keren semua Congrat skoroni GG sih Wah ini collector booster GG sih Oh lupa ini Belum ke sleeve Aku udah buka kok Dapet apa Joe Udah dapet jackpot gak Dapet yang real sign Hehehe mantap Itu cuma ada status loh ya Jadi Kalian yang Gak dapet Sebaiknya Mencari untuk Temen-temen untuk trade Cuma ada status Belum sampe kok Oh oke Kok mau nanya Kenapa uang 20 Yang waktu ini Kok baliin Kapan ya Ini Maksudnya yang pas Kamigawa 50 per slot Aku udah tag di IG kok HM Ko sama Cimichan Ah mantap Thank you Faulkner Nanti Kok cek ya Dapet 3 Michan sign Hehehe 35 Iya nih Next volume Kalian mesti buru-buru loh Jangan lupa follow Kalian gak follow Gak tau nanti Kapan countdownnya Oke next nih yang satu-satu ya Kita buka buat Edo First time LBB Semoga ganyu wangi Semoga ganyu wangi Bener-bener dapet Ini jangan-jangan Dapet waifu Game style SR Gladigon CHR Lulantis SR Lulantis sih vintage ya Pack pertama itu Hantaman pertama Gak vintage Oh ini kamu ya Rido Rizky ya Oke congrats Eh good luck Rido Rizky Semoga wangi-wangi Ganyu wangi-wangi Thundersteel Colossus Tranquil Cove Istilah banget ya sumpah Reito Sentinel Leech Gauntlet Life of Toshiro Umezawa Wuh Numa Swamp Kamu suka warna apa Edo Dari 5 warna magic Suka warna hitam gak Keren sih Keren banget tuh Yang liat ini ada Hujan-hujannya ya Wih gila Keren abis Gatau Giazor itu dibalikinnya Dari Google Kayaknya bukan aku yang balikin deh Nah itu signnya Boleh jual Apa enggak ya Sabar Boleh silahkan Silahkan Tapi sih aku lebih Encourage kalian buat trading lah Kalau ada yang belum lengkap Sebaiknya kalian trade Air of Ancient Fang Dokuchi Shadow Walker Pink Rise Infiltrator Yang ini ya Spoiled Edge Oh Kyodai Soul of Kamigawa Nah ini yang tadi aku cerita Dia ini adalah kami Penjaganya The Emperor ya Dia Kayak Apa ya Ya soulnya Kamigawa lah Si kami ini Eh si Kyodai ini Waktu itu diserang Sama Tazeret Mau di Control Pakai Reality Chip Eh ternyata Reality Chipnya Malah aktifin Sparknya si Ini Emperor Kyodai Foil Mantap Terus kita ada Tanuki Transplanter Ioroi Tau dong Ioroi dong Tau ganju Tau Ioroi dong Terus ada Fable of Mirror Breaker The Dragon Kami Reborn Oh Extended Nice Reflection of Kiki Jiki Dragon Kami's Egg Terus Farewell Extended Foil Game-nya bagus sih Oh Sepp McKinnon Ilustrator Magic Favoritku ini Sepp McKinnon Manus ikonik sekali Gambar ya Familiar Aku ada lebih kok Coba aja taruh di top pad Jual gitu Kenan kenapa? Tadah mahal sih Segitu Kenan Mending kamu cek ke toko mainan Sayonara Masih punyaku kok Enggak Koroni Koroni tadi Barusan pack terakhir Dapet GG tuh Koroni Thanks boss LBB nih Mantap Nanti bisa cek sendiri Harganya ya Rido ya Di ini Star City Games Ininya yang Extended Soalnya gambarnya Melebar ke samping Reflection of Kiki Jiki Jual Extended Keren sih Ini keren banget sih Collector Booster Muat gak sih Dibalikin masuk Nggak muat Toko lain lebih ma Enggak Toko ini aja Cari di Apa namanya Kayak toko mainan Kayak Kid Station Toys Kingdom Itu kan 199 Setauku mereka jual Apa 229 gitu Brave Valkyrie Kalau ada barang ya Laternia Aku gak janji Kalau ada barang Pengen sih Kalau misalnya kayak demand Kalian masih tinggi Aku pasti buka lagi Selama masih ada demand Disitu ada LBB Next buat Koenru Bogor Good luck Koenru Kita temponya Percepat sedikit ya Give of Wrath Good luck Koenru Commune with Spirit Generous Visitor Roadside Reliquary Humano Faces Kazan Sama dapat Numa ya Swamp Sama saya juga masih menunggu Faulkner Hopefully minggu depan Hopefully Lagi dicekin stoknya Begitu stoknya ready Langsung dikirim Imperial Subduer Coiling Stalker Stalker Moon Circuit Hacker Habis Stalker ada Hacker Wih Serem ya Thundering Taiju Taiju tuh Ini ya Lightning Beast Check price tadi Dimana kok untuk magic Ini aku ketik ya Tarcitygames.com Terus dapat Research Thief Maling Extended Oh invoked the ancient Ini setauku gak terlalu mahal Tapi kartunya kepake main Cuma mungkin kalau extended Ada harganya deh Invoked the ancient Congrats ko Andrew Terus dapat Thundering Raiju Yang ini Showkiss Tadi dapet yang biasa ya Sekarang dapet yang showkiss Jauh lebih keren Showkiss sih Gampenaganya ingat Flame of Rekka Keren ya Terus dapet Wuuu Reconer Bankbuster Kepake juga nih Kepake main Extended Foil Oke Congrats ko Andrew Bisa cek harga Di Starcitygames.com Kayaknya lumayan deh Ini Kapan ada lagi ya Nanti kalau misalnya Udah buka slot ya 291 pack sih Lumayan Lumayan mahal I have to say Cuma memang Kartunya keren-keren ya Dan ya kalian kalau mau jual juga bisa jual di grup-grup magic Atau di lelang di grup magic ya Cuma kalau lelang di grup magic tuh ada fee-nya temen-temen 3% kalo gak salah Jadi nanti transaksinya tuh lewat rekening bersama Habis itu ada admin fee-nya 3% gitu Sejauh ini Heavy heater-nya apa kok Boseiju Extended Sama Legendary Dragon Biru Borderless Foil Next buat Prima Good luck Prima One pack magic-nya Prima Boleh Giazor thank you Thank you so much Tidak ada yang memaksa betul Let's go Explosive Entry Nah Ini si Kaito ya Ceritanya waktu Mereka udah ketemu nih Kaito sama salah satu planeswalker lama Namanya Tamio Aku gak akan cerita detail pertemuan mereka Tapi setelah mereka ketemu Mereka tau kalau mereka berdua itu sama-sama Mencari Tesserate Dan memiliki lawan yang sama ya Jadi mereka Kayak Explosive Entry ini Mereka datang ke laboratorium Yang tempat Tesserate ini Kayak bereksperimen gitu lah Jadi mereka Datangnya ledakin bintu gitu Datang bareng si Kaito sama Tamio Buat ngelawan Tesserate sama Satu kayak alien Namanya Jin Gitaxias Under City Scrounger Hotshot Mechanic Blossom Prencer Modern Age Uh ini baru nih planes Planes ini Gambarin Imperial City nya ya Imperial City nya si Kamigawa Namanya Eiganjo Tempat tinggalnya Emperor sama Kaito Waktu masih kecil Ini kalian sih Gambarnya sih Slip sudah separat Tapi sudah ada Backup nya Art Card nya Kayaknya agak susah deh Cari orang yang jual ya Kalau Art Card Dari Set Booster Jukai Traini Guardians of Oboro Showkiss Foil Edge Fang of Shigeki Moon Snare Specialist Mythic The Kami War Wih keren Ini foil bolak-balik nih Okaguchi Made Manifest Nice Jauh ini Neon Ink Red Di Indo setauku Baru 2 Aha udah ada 2 Aku baru tadi Liat ada yang lelang Neon Ink Green Memang ada 2 Wih halo Billy Cyber Drive Awakener Extended Art March of Wretched Sorrow Extended Light Post Emperor's Voice Ini Kayak Guardian nya ya Guardian nya tuh Maksudnya kayak Orang tua Jadi si Kaito ini tuh Sama adiknya Eiko Mereka berdua tuh Ya tim piatu gitu Terus mereka kayak Dilatih sama Diurus sama si Light Poe ini ya Namanya ya Dia kayak Kitsune gitu Fox Advisor Ini yang showcase Jadi ini kayak Orang tuanya si Kaito Sama Eiko lah Iya 1 orang Slabaya 1 kurang Oh Wih gila Keluar dong Terus dapet Info Justice Showcase Foil 1 Jakarta 1 Slabaya WGG Satu lagi Tanggerang ya Malam ini keluar nih Neon Ink Red nih Let's go Gak tau banget ya 2 box dapet Neon Ink Red ya 1.500 dolar Wih naik wih Harganya gila Oh ini Gabriel Kamu mesti bikin Account Amerika Kalo MTGA di IOS Mesti Account Amerika Aku juga download Aku bikin Satu Account Amerika Khusus buat Download MTGA Mau sebanget Open lagi dong Kok siap Terima Mau lagi ya Kalian ya Collector Booster Nanti kalo misalnya Ada ininya ya Ada barangnya ya Soalnya barangnya Mulai susah nih Maaf bang Bajoin Halo Harry Selamat malam Lendnya keluar Bo Seiju Extended Biasa gak foil Itu aja Yang lain Yang lu ngomong Kayak itu Virexian Language Sama Emperor Belum ada Cuma 2 box Malam ini Sedikit Next buat IG The Mysterious Mysterious Wanderer Let's go Gak harus kok Gak harus Pack pertama Imperial Subduer Chainfall Centipede Good luck Bro EG Reality Heist Ini Ada ceritanya nih Dia waktu Si ini Ngapainya Kaito grab the chip Hoping it held answers Oh Ini waktu dia Nyolong reality chip Dari labnya Si ini Labnya Jin Gitaxias Jadi Dia tau nih Si Kaito Waktu itu Oh Pokoknya reality chip Ini yang Apa namanya Yang ada hubungan Sama si The Emperor Temannya dia nih Jadi Dia harus Mencari si Reality chip Dan akhirnya Dia ketemu Di labnya Jin Gitaxias Terus dia ngambil Reality chipnya itu Reality Heist Maling dia Emang Emang jago maling Si Kaito tuh Dari kecil Ini aku gak Gak bercanda ya Itu emang ada Di storynya ya Permulaan Ceritanya Ini Kamigawa Neon Dynasty Itu Paragraf pertama Itu cerita tentang Shikaito Waktu masih kecil Nyelinap ke Iganjo Ke dapurnya Habis itu nyuri mochi Gak Aku gak bercanda Sumpah Itu beneran Wah Keren banget Yama Ini kayaknya Ini favoritku deh Apa namanya Ukiyo Eland Favoritku Hiko Yamazaki The General Ini juga Kartu keren Yang tidak Ada ceritanya Guardians of Oboro Futurist Operatif Silver Fur Master Sokenzan Ya Yang biasa Tapi Fire Foil Sama Access Denied Ini juga Kartu keren Yang tidak ada Ceritanya Biting Palm Ninja Ogre Head Helm Showcase Sama Kotose The Silent Spider Foil biasa Showcase Foil Aku ada Apple ID Dari Indo Japan US Taiwan Buat ini ya Pake Download-download Game eksklusif Ya Biting Palm Ninja Success Denied Tokenzan Usable of Defiance Kita lanjut Pack kedua First box ya Ya ini first box Omae Omae wa moh Shindeiru You are already dead Moonfolk Puzzle Maker Dokuchi Silencer Imperial Recovery Unit Azusa's Manager Ini Azusa ini Lumayan populer ya Dulu di Dari Kamigawa lama Banyak orang pake jadi Commander Uh planes Ini kayak itu tau Di Liyue Apa sih nama tempatnya Yang tempat kita Ini farming blaze lily Kan kayak gini kan tempatnya Kasih lupa namanya apa Fearless Samurai Sunblade Samurai Inchrist Infiltrator Coiling Stalker Hidetsugu Dibawaring Chaos Tapi yang biasa Ini Ini tuh Si Neon Inc tuh Ini ya Hidetsugu Dibawaring Chaos Tapi ini rare biasa Yang rare biasa Setauku cuma 0, berapa dolar Gitu Uh Dapat mythic Dari Ini ya Commander Deck Tapi Extended Kotori Pilot Prodigy Wee Halo Ko Steven Mag Titan Core Kepala Gundam Sama Hinata Dawncrowned Yang Showcase ya Wih Keren gambarnya Baru box pertama Iya Gyo Sama Search Hacker Mag Spoil Ah Siapa tuh Thank you for the donation Kelvin Kok sorry Otaf kan build Genggar VMAX Kok sering kayak gak jalan Apalagi kalau Genggarnya gak dari tangan Ada solusinya Kakoh Aku harus tau Decklistmu kayak gimana sih Kemarin Deck Genggar VMAX itu Mungkin kamu boleh coba Pake Battle VIP Pass Aku kemarin Liat ada yang main Deck Ini ya Single Strike Box Itu pake Battle VIP Pass Nah jadi Kendalanya Genggar itu Mungkin memang Setup Pokemonnya Agak susah ya Kayak Setup Harm Dume Susah Setup Genggarnya Susah So Battle VIP Pass Pass VIP Pertarungan Could be your answer Sparking B paling bagus Apa Kalau Personal preference ya Aku ya Aku sih Brave Valkyrie Tapi kalau Misalnya In general Kayaknya antara World Speedy Gun Atau Tempest Dragon Atau Rage Longinus Tiga itu deh Papercraft Decoy Searchlight Companion Bronze Plate War Go Shintai Go Shintai of Boundless Vigor Keren ya Go Shintai Okiba Ini Clan Clan Motor Gatau lah Nezumi Road Captain Ini Gambar di Jacketnya ya Mori 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 Mori应o Radio Gold Speedy Gun Bagus Gold Speedy Gun Bagus Guardians of Oboro kalau mau lihat World Speed Gun ada unboxing-nya di channelku ya Convert Tactician Mukotai Ambusher oh Kodama Mythic Foil mahal gak ya? ya enggak sih Kodama of the Wesley coba cari ya penasaran aku Kodama of the Wesley oh ini Kodamanya ada macem-macem ini yang West ya yang Barat oh $10 cuy bercanda aku bilang kayaknya murah deh $10 ternyata lumayan 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 terus kita ada Ruthless Technomancer tikus ya ini apa sih? Human Wizard kok aku bilang tikus sih sumpah gak jelas gambarnya terus ada Kyodai extended foal holy smokes thank you Kelvin tapi oh kalian gak keliatan ya aku keliatan habis ini ada kartu apa tapi ini dulu kita Kyodai Soul of Kamigawa Claire extended Claire extended sorry Mythic extended oh Claire ya habis ini yang mythic ya mythic borderless holy smokes holy smokes are you guys ready? kita sleep dulu ya Kodama mayan mahal ya cuy $10 yang tadi mau ngecek dulu lah ini harganya berapa ya aku cek duluan ya biar-biar aku tahu aku harus berreaksi seperti apa tergantung mahalnya nanti wow-nya beda coba ya kita lihat dulu nih aku ngintip harganya dulu ngintip harganya dulu oh my goodness oh oke 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 The Wandering Emperor Borderless cuy ini saya rada katsuya aku gak gitu tahu siapa yang gambar bersik bukan bukan kayaknya tapi The Wandering Emperor Borderless $15 congratulations bro EG sama Invoke Justice foil ya keren banget sumpah gambarnya ini siapa Ekaiko Taki keren banget sumpah so good satu lagi last make pack buat boss EG geothermal kami wonderer intervention nah ini ceritanya jadi waktu si ini lagi kita sambil baca ya just as Jin Gitaxiasis victory seems certain the wonderer appeared her blade already in motion one mighty slash was enough to take the praetor out of the fight jadi waktu si tadi aku bilang si siapa Kaito sama si Tamiyo nyelinap ke lab mau nyuri ini dia battle tuh sama Jin Gitaxias terus si Kaito udah mau kalah lawan Jin Gitaxias tiba-tiba dari reality chip yang dicuri Kaito muncul wonderer akhirnya dia dipertemukan kembali dengan sahabat masa kecilnya ya the wonderer tiba-tiba dateng dan langsung nebas Jin Gitaxias spinning wheel kick Okiba Reconerate Mori lagi Asari Captain Fearless Samurai Moon Circuit Hacker Nezumi Prowler Nashi ini Nashi yang biasa ya mitik cuy dia Concord with the Kami gamenya bagus banget Kami of Transience kartu jago annoying sih Invoke the Ancient ada yang showcase Wah good card strong card Goro Goro Disciple of Ryusei Sama Oh Construct Ok Bukan Emperor itu yang dicari betul Emperor yang kita cari yang ada di Wanted Emperor yang Wibu Ia Aku bercanda doang Kasih tau aja Kasih tau kokohyo Aku bercanda doang Sumpah Emang aku gak keliatan Seperti aku Sedang sarkast ya Nasi goreng Nih, kamu yakin mau makan nasi goreng? Ini tikus loh Tikus ninja, yakin mau makan nasi goreng Setelah dari saat ini, limited formatnya bagus banget Aku kemarin liat Aku kemarin liat satu ini Satu kartu Common, biru, satu mana, satu per satu flying Waktu turun, tap satu permanen lawan What? Itu semangat aku berewek kan sama si Kris Kita iseng-iseng gitu, masih ada set booster Eh, mau berewek gak kok? Kita berewek Dapet kartu itu kan, satu per satu flying Satu mana biru, satu per satu flying Waktu turun, tap satu permanen lawan Ini kartu apa, so good Kalau ini dipake di shield format, itu bakal GG banget sumpah Common lagi Wah gila, ini Aku lupa namanya apa Tapi itu rusak sih, itu kartu buat shield Mantap sekali sih Thank you, Samuel Gerard Gapapa Udah nyampe juga ya inimu ya KM ya Oke, box pertama selesai Kita masuk box kedua I was not really expecting the neon ink Tapi, ya kalo bisa dapet, bagus Satu persen cuy What are the chances kita bisa dapet? Kurang dari satu persen Malah dia bilangnya bukan satu persen ya Bagus itu Ah, itu kan ninjutsu enabler ya Eh, aku udah lama gak bukain ini Kita syufle-syufle dulu ya Syufle-syufle 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 Yang let estimasi 1 banding 3840 pack 1 banding 3840 Kita cuma buka 24 What do you guys expect? What are the chances guys? Meskipun Boleh, Braveharki 249 Not bad Tapi, make sure itu Masih new dan masih bagus ya Let's go Ada Koroni lagi Omaiwamo Shindeiru Semoga dapet ya Koroni ya Haratetsuo ya Haratetsuo foil Gio Fani Minta tangan di sleeve card to hit ya Semoga hoki Good luck Gio Sama Bro Ege lagi Ini Bro Ege dan Koroni Tidak puas Dengan box pertamanya ya Mereka Lanjut lagi nih Sekali ini cuma ada 3 nama 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2 Sekarang kita buka dari yang sedikit dulu ya 3, 4, 5 ya urutannya ya Yang dari 3 pack dulu Bro Ege Bang, sampai jam berapa? Bentar doang ini Mungkin jam 9? Bro Ege dulu ya 3 pack Good luck, bro Taichu Fossil Oh, masih cek harganya Aku nggak hafal itu Sama Fossil tuh Mesti hati-hati ya Itu Kartu-kartu vintage gitu Masih ada KW-nya loh Jadi mesti hati-hati Make sure itu Ori Moon Snare Prototype Network Terminal Tohashi Guideboard Nah, ini ada ceritanya juga nih Tohashi Guideboard Jadi Setelah Ceritanya kan time skip ya Tadi habis si Emperor hilang Ceritanya itu time skip 10 tahun Sampai si Kaito udah jadi Planeswalker Nah, dia masih mencari Keberadaan Emperor tuh Satu-satunya clue Yang dia punya adalah Gue nyari Cowok yang tangannya besi Which is Tazeret Nah, jadi waktu itu Dia janjian ketemuan Sama Iko tuh Adiknya disini Di Tohashi Guideboard ini Astaga Thank you bro Ege 1 min 1 Sama dengan 0 Thank you so much Good luck Good luck pack ini Semoga GG lagi ya Semoga pack ini GG lagi ya Nah, jadi dia ceritanya Kaito ketemu sama Iko Di Tohashi Guideboard ini Iko itu Jadi kalau si Kaito itu jadi ninja Iko itu jadi kayak Orang yang ngurusin kami-kami lah Ngurusin dewa-dewa gitu Jadi dia Kayak Di dalamnya sih Bukan di imperialnya Tapi di Boseiju gitu Nah, terus jadi banyak ketemu orang kan Karena dia ngurus Diplomat-diplomat gitu-gitu Banyak Ketemu orang Jadi dia dapet banyak informasi gitu Dan Dia janjian ketemuan sama Kaito Di Tohashi ini Ini salah satu kota Buat Ceritain tentang Si Metal Arm Man Which is Theseret Gitu Oh, Digis Prototype Befriending the Moth Ini Negara putih Eganjo tuh banyak Moth ya Wah, Hutan ini udah ada lagi Iko Yamazaki Imperial Subduer Nezumi Prowler Foiling Stalker Foil Eater of Virtue Ini Legendary Artifact yang gak ada ceritanya Organic Extinction Lizard Bleed Lizard Bleed Mythic Oh, Nashi Nashi Showcase Nama Shigeki Jukai Visionary Showcase Foil Bye Han Welcome to Potato Farm Thank you Thank you Terakhir Jumpa dengan Emperor nya gak kok? Ada Tadi aku ada cerita koroni Jadi Waktu si Kaito nya itu Tau kalau ada Artifact namanya Reality Chip Dan Reality Chip itu yang Dulu ngilangin Eh Reality Chip ini clue Untuk bertemu kembali dengan Emperor Dia nyuri tuh Reality Chip Terus Waktu dia berantem sama Salah satu musuhnya Namanya Jin Kitaksias Itu Si ininya Si Emperor nya muncul dari Reality Chip Jadi mereka ketemu lagi tuh disitu Jadinya Emperor Kaito sama Tamiyo Battle sama Jin Kitaksias Sama si itu Siapa namanya? Desert Red Charo ada BGM baru kok Apa tuh? Kimchi Pong Charo banyak sih harusnya BGM nya Oh oh Baru pack pertama Baru pack pertama Lupa Grafted growth Moth rider patrol Ini Yang negara putih Banyak moth ya Web spinner Jukai naturalis Jukai itu apa sih? Ini ya Celestnya nya Kamigawa ya Island Cakep Seven tail mentor Hour of ancient fang Foiling stalker Moon circuit hacker March of otherworldly light Ini sebenernya lucu ya Servoil sama Kosei Penitent warlord Legendary creature yang tidak ada significance So Kenzan Extended Thousand face shadow Human ninja Dan Uh apa nih Cold steel Cloud steel Kirin Extended rare Wee Kostyfan Welcome to potato farm Thank you Thank you Combo brave ku Brave Solomon Wave 2A Buat stadium apa ya Faulkner Wave nya Wave nya agak dipertanyakan sih Tapi Gak tau lah Wave 2 Wave 2 Driver aneh Sumpah Menurutku pun aku harus Testing-testing sih Menurut lu gimana Kostyfan Tentang wave Si Indra kan jago kan Pake wave I don't know how Summer triangle Nanti coba aku cari ya Summer triangle Russia ini ya Dari hololife ya Aku Berita Di timeline FB ku Isinya Itu semua Belum ketemu Indra Udah Gue lawan Indra Pake wave Gue kalah Sumpah Itu yang Ingat gak sih Yang pas turni Itu yang Gue nendang Berapa kali Gak keluar-keluar Itu gara-gara wave Sumpah lah Wind Scart Crack Anchor to reality Ini ada ceritanya juga nih Si emperor Nah jadi Waktu mau Final battle nya Si emperor tuh kan Tadi yang udah aku bilang kan Kekuatan spark nya dia Planes fog nya dia tuh Gak stabil Nah terus Setelah diteliti sama Tamiyo Si reality chip Ternyata reality chip ini Bisa mengendalikan Si planes fog nya Si ini Meskipun gak sepenuhnya ya Cuma si Wanderer setidaknya Gak tiba-tiba Planes fog pergi gitu Waktu lagi krisis di Kamigawa Jadi seneng tuh The wanderer sigh in relief As the reality chip Tethered her wayward spark To Kamigawa Jadi dia kayak Diarahin ke Kamigawa Buat dia stay di Kamigawa dulu Nyelesain kan Konfliknya tuh gak cuma Konflik Jin Gitaxia Sama Tethered tadi ya Ada konflik yang Asari juga Yang aku bilang mau Clan Asari Mau menggulingkan Pemerintahan itu loh Jadi dia harus nyelesain Masalah itu juga Mumpung dia lagi balik Ke Kamigawa Life of Toshiro Oha Ini lagi Rainforce tonin Gak punya keren abis Sunblade Samurai Silver Firemaster Moon Circuit Hacker Soul Transfer Apa ada beginian Drum Bellower Tameshi Reality Architect Ini juga ada ceritanya ya Tameshi ini Salah satu temennya Kaito di Ini Di Otawara Otawara ya Otawara ya Negara birunya Di ini Di Kamigawa Cuma dia Dimanfaatkan Sama Jin Gitaxias Buat bikin Reality Chip Padahal dia temennya Ini nih Padahal dia temennya Kaito nih Tatsunari Toad Rider March of Swirling Mist Dan token Construct Keren ya Gampangnya keren sih Wave or wave dash Bagus kalo dipake Ke BDB Yang mainan Low mode Haa Congrets Bro EG Dapet kartu-kartu Ini keren sih Aku suka gambarnya Tameshi Moonfolk Wizard Moonfolk tuh Orang-orang Yang futurist Futurist itu ya Mereka Ininya Moonfolk Nama ini ya Nama tribe-nya Aduh-duh-duh Gak gitu juga Gak sih kimchi pong Topik sensitif tuh Jangan dibahas Oh beda Mori-nya Keren sih Ini kalo dijajarin Keren sumpah Lain-lain Ukiyo-nya Coiling stalker Eh Kok kebalik Kok emang kebalik Udah warah lah Nah itu tuh Nama Intunya lah Nama tempat Tinggalnya Para futurist-futurist itu Di set ini ada Waifu deck gak No waifu deck Magic don't have Waifu deck They do have Waifu cards But they don't have Waifu decks Oh shoot Hamil 9 bulan Udah Udah mau lahiran Itu Next buat Ini ya Gio ya Good luck Gio Tangan-tangan Disleave kartu hit Semoga hoki Oke Gio Deck pertama Untuk Gio Guys Tiga lagi 100 like Guys Let's go Kalau aku beli Boleh Koko coba Combo-nya dulu Boleh kalau aku Ada parts-nya Justru combo testing Itu tujuannya Buat itu ya Kalau kalian yang Request-request combo Buat itu Justru Voltage search Tapi again Aku kan testing Kan style-nya style-ku Ya Mungkin agak beda Sama hasil kalian Go Shintai Of shared purpose Replication Specialist All Lord of Konda Good luck Gio Akironin Guardians of Oboro Mukotai Ambusher Futurist Operatif Lightball Tapi yang biasa ya Bukan showcase ya Unquench Oh ini yang digambar Sama Livia Prima Illustrator Indonesia Nice Secret Lair Yang buat ini Bagus hard Yang ini ya Street Fighter ya Gue Not really a fan Of Street Fighter Jadi Ya gue gak Gak akan ngomong Iya Gio Ini punyamu Gio Unquenchable Fury Aku suka banget Si gambarnya Bagus banget Tadah ya Slift abis lagi Aku ngambil slift dulu Let's gooo Let's gooo The Kami War Stand it Yes Oh ini mythic cuy Tribute to Horobi Showcase 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 Imperial Destroyer Star Wars Gak salah sih Mag Titan Core Pala Gundam Otw ya Otw ya di Stock Beyblade Mudah-mudahan Minggu depan Udah bisa masuk lagi Beberapa barang Aku sekali masuk tuh Dikit-dikit Jadi kalian follow Iniko Stockpad Jadi begitu aku update Langsung ketahuan gitu Mudah-mudahan Minggu depan ya Tapi aku kayaknya At least Stock DB doang deh Depth to the Kami Seven Tail Mentor Generous Visitor Leech Gauntlet Okiba Reckoner Wee Island Nezumi Blade Tracer Jukai Trini Ini waifu sih Kapatek Wacker In Christ Infiltrator Thousand Face Shadow Fair Foil Aerial Sulfayer Ah ini reality chip Yang tadi ku bilang ya Gak tau Gak jelas gitu Buat apa Wow Wanderlust Dragon A.O The Dawn Sky Sama Apa nih Saga Mythic Ini naga putih Yang tadi koroni Dapet kan naga biru Naga putih A.O The Dawn Sky Reality chip Dua box doang Lama juga kok I.O I Sambil cerita-cerita soalnya Sama satu packnya kan Kayak kita menikmati ya Santai-santai Kalau ngebut sih cepet aja Kalau ngebut bisa aja cepet Aku sambil cerita soalnya tadi Sama satu pack tuh Yang di sleeve banyak banget Sumpah Ini yang bikin lama juga tau Restoration of Iganjo Architect of Restoration Dua pack lagi ya Buat Gio ya Dominance Perseus Giga over high extent plus Atau bearing Bearing dash aja Sepuluh Sepuluh tuh Armor-nya siapa ya Armor 10 dapet dari siapa ya Aku lupa deh Prominence Valkyrie bukan Shrine Steward Twisted Embrace Historian Wisdom Rolling Earth Modern Age Numa Swamp Eh Ganjo Eksemplar Jukai Treini lagi Dokuchi Shadow Walker Nezumi Prowler Biting Palm Ninja Foil Kami of Celebration Dapet Ao yang Extended ya Tadi Ao Borderless nih Ao Extended Info Calamity Sama Oh Saga Table of the Mirror Breaker Jiki-jiki ya Aku juga dapet tuh Dominance Phoenix kok 10 Nah iya bener ya Dominance Phoenix Eh bukan Dominance Eh Dominance Phoenix juga ya Dominance Valkyrie 0 Oh oke oke Fighting Palm Ninja Ternyata kayak nih Lebih kayak zombie deh Padahal Ninja Eh di darah ya Tangannya Eh matanya Eh tangannya ada mata Tangannya ada mulut Astaga ngomongnya Susah Last pack buat Gio Good luck Gio Last pack Bang ku udah subscribe Thank you atasi Guardians of Oburo Yang biasa ya Yang biasa ya Makanya Showkiss Moon Fox Samurai Greater Tanuki Yoroi Hot Shot Mechanic Go Shintai of Boundless Vigor Humano Faces Kakazan Wah Numa lagi Upriser Renegade Haratetsuo ya Box tadi ada Emperor Box ini ada Kaito Shizuki Mereka Tidak diperkenankan Untuk bertemu ya Sumpah Shigeki of Jukai Visionary Cloud Steel Kirin Oil Showcase Congrats Congrats Kaito Shizuki 25 Dollar Balik modal Kamigawa Wikipedia Salah Saya baru baca ceritanya Tadi pagi Enggak sih Dari semalam sih Belajar Ada komiknya juga Ada komik sama ada cerita ya Iya cerita Kalau kalian baca yang komik Itu cuma 59 halaman Kayak komik pendek lah Itu cuma kayak Inti-inti ceritanya doang Kalau kalian mau Tahu detail ceritanya Kayak tadi ku bilang Masa kecilnya Kaito Terus gimana ceritanya Si Wandering Emperor Bisa hilang Sama waktu dia kembali Ceritanya gimana Itu Ini Apa namanya Itu Yang GG lagi lah Almost Foil 2 juta plus Iya loh Foil 2 juta plus Cepetul dapet yang foil Koroni Who knows ya Who knows Sain dulu ya Kaito Shizuki Kongre tsugi Oh 25 dolar People to 3 juta plus Oh 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 I I oh 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 Pilo emas ku udah mau habis nih. Hai enak nggak berapa ya 24 Hai main tanggal 22 kalian ada ngapain nggak mbak gebetan mantap Maiwa moshin deiru congrats congrats wanted udah keluar belum tuh udah keluar kaito kaito yang keren yang borderless ya showcase nggak keren kalau si Emperor justru orang nyari yang showcase setengah jadian dua 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 ya Nah terakhir nih buat koroni nih Halo prema long time no see omai wa moshin deiru putra kok last five pack moga ada sesuatu ya harus nunggu 200 tahun lagi buat angkau bagus dua 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 ya Golden Tail Disciple Swift watercliff dokuchis Oh baru malah baru lihat yang biasa yang showcase sering keluar lho roadside reliquary long reach of night Yama Foiland paling keren head of ancient feng Uprising Renegade Moon circuit hacker dokuchis Shadow Walker kami of Transience Swift reconfiguration Hinata downcrown ah reality chip waifu ini lumayan mahal sama invoked the winds invoked the winds tahu ku kurang ya wanted 21 juta kalau keluar sih keren itu satu banding 3840 kita buka 24 wah saya nirip salam buat chimichan saya pamit dulu Oke Stanley thank you Stanley aku sampein salamnya Swift reconfiguration ini 15 dolar wih mantap Oh satu mana ya dia ngapain flash enchant creature or vehicle if a vehicle artifact with crew 5 and enchanted permanent is a vehicle artifact with crew 5 and it loses all aaah kartu annoying ada flashnya masalahnya ya dia enchantment ke creature lawan atau ke apapunnya lawan tiba-tiba berubah jadi vehicle terus vehicle nya jadi kayak vehicle crew 5 tak berguna gitu satu mana putih kayak kotor ada infinite combo nya oke semakin kotor kotor sih kotor semua baru baca efeknya aja langsung kebayang Oh artinya sangat kotor itu juga naik harga ya apa sih yang kartu putih dari Ravnica legends modeling type aku dulu kayak ada tiga atau empat gitu terus kayak kusimpen kan lepas satu waktu 10 dolar lepas dua waktu 20 dolar sekarang udah 40-an dollar something ya Oh gila sih itu kartu suit up favor of jukai bronze plate board Blossom Prenser Tales of Master Shishiro Island Sunblade Samurai Sunblade Samurai Iganjo Exemplar Ingris Infiltrator dan Silver Firmaster Blade of the Oni Oh mythic Oh ada borderless Oh extended Rampan Rejuvenator lalu ondor Blade of the Oni Bay ultimate Valkyrie Keren si nakuto aku sih suka banget ya ya barang barang EDH wszyscy makam enak nih pagi naja jiz naja ke Rampan Rejuvenator March of Bers livestock Oh ini aku pernah liat cardnya gamenya, aku suka banget nih, keren. Oh my goodness, Koroni! Dapet lagi dong. Otawara, Souring City. Ini dia. Borderless Land. Legendary Land ya, Otawara. Ini tempat tinggalnya para futurist. Lumayan mahal nih. Tadi juga dapet Legendary Land sih, Koroni. Terus dapet naga ini lagi. Kyrie, The Swirling Sky. Tapi ini yang extended ya, yang tadi kan Koroni dapet Borderless. Ini yang extended. Lengkap dong. Ih, si Koroni bentar lagi koleksi nih. Beneran di koleksi semua. Ini keren sih, sumpah. Sama Dragon Spirit. Tokennya aja keren loh, sumpah. Masih 3 pack. Keluar boss Seiju lagi gak guys? Nggak usah boss Seiju lah, Hidetsugu lah. Neon Ink yang mana aja boleh. Mau yang paling murah juga nggak apa-apa. Apalagi yang paling mahal ya. Nggak nolak. Ayolah, kita semua yang ada di sini, meskipun cuma 90 orang, kita semua mau liat Hidetsugu Neon Ink ya. Planes. Fearless Samurai. Riko Yamazaki foil. Frank of Shigeki tidak foil. Dokuchi Shadow Walker foil. Juga Defense The Temple. Mythic. Mythic saga ya. Kappa Cannonier. Extended. Weaver of Harmony. Extended. Lion Sash. Dan main ini deh. Dan Scrap Welder. Aku tahu ini tidak terlalu oke Scrap Welder. Aku pun nggak nolak kok. Ayo kok. Bisa kok. Neon Ink. Warna apa aja? Warna apa aja boleh lah. Eh kappahnya mahal. Steppel Legacy. Oh. Kappa Cannonier. Coba ya. Kita coba cari nih. Extended. Kappa Cannonier. 20 dolar sumpah. Ini kartu 20 dolar sumpah. Neon Dynasty Commander. Ini dari Commander Deck. Ini kartu dari Commander Deck. Berarti kalian beli Commander Deck udah otomatis dapet 20 dolar gitu. Yo. Cuan dong beli Commander Deck dong. Remnant of Rising Star. Di MTGO lebih ngawur harganya. MTGO tuh platformnya apa sih sebenarnya? Masih rame ya yang mainnya. Duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Dua pack terakhir. Itu dari Precon-nya ini ya? Same banget. MTGO bukan ya. Ininya. Apa namanya? Interface-nya gak terlalu oke ya. Kayak. Kalah sama ini gitu. Ini yang akhir-akhir cuan cuan cuan. Mantap. Kitsune Ace. Ini ada bekas gigitan tikusnya nih. Bamboo Grove Archer. Reality Heist. Silver Fire Master. Era of Enlightenment. Numa. Iganjo Exemplar. Akironin. Prosperative. Fang of Shigeki. Ah. Ini dia. Legendary Land. Iganjo Seat of the Empire. Yang foil ya. Ini foil biasa tapi. Koro nih. Dapet semua Legendary Land-nya. Boseiju dapet. Otawara dapet. Iganjo dapet. Oh Sokenzan gak ada ya. Sokenzan bro EG yang tadi dapet. Dua apa tiga ya. Beda-beda rarity. Koma Inu. Battle Armor. Mukotai. Soul Reaper. Mukotai apa sih? Aku gak ketemu loh. Gak ada dimension kayaknya. Kami of Transience. Yang showcase. Gambarnya bagus banget. Intervene-nya jelek. Cuma enak. Bisa jadi uang kartunya di MTGO. Oh. Extended foil. Soul transfer. Ini kartu magic namanya. Magic the Gathering. Ayo Koroni. Last pack. Neon ink. Let's go neon ink. On the last pack. Hut. Sat. Ambitious assault. Temio's completion. Nah ini cerita yang membuat semua orang sedih ya. Jadi di akhir pertarungan Jin Gitaxia sama si ini. Si siapa namanya. Tazeret. Tazeret. Sama Kaito dan teman-teman itulah. Si Tazeret itu. Narik. Tamiyo. Habis itu dia pake. Satu artifact namanya Planar Bridge. Buat. Teleportin si Tamiyo sama si ini ya. Tazeretnya itu ke teleport ke planes lain. Planesnya si. Traitor-traitor ini lah. Apa namanya. Firexia ya. New Firexia ya. Nah terus Tamiyo ini dibikin complete. Kompleat ini ya. Complete itu adalah ketika suatu. Eh. Sebuah Firexian. Itu badannya dilapisin sama metal semua. Dan jadi kayak. Jadi anggota Firexian gitu lah. Nah jadinya. Tamiyo kurang lebih. Begitu dia complete. Itu dia kayak di brainwash. Jadi. Jadi salah satu Firexian-Firexian. Kayak Jin Gitaxias gitu-gitu. Dan orang-orang sedih dengan cerita itu. Karena Tamiyo is a very good person. Tempered in solitude. Behold the unspeakable. Eiganjo. Keren. Jukai trainee. Seven Tail Mentor. Food tourist operatif. Pink rice infiltrator. Scrap welder biasa. Mythic Go Shintai of life's origin. Keren. Mirror Box. Ini kartu mahal. 12 dolar kayak. Oh. 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 Ini dia. Temio completed Sage. Ini yang dia udah fancy completed. Wah. Bonderless. Cakep. Sama. Spring Leaf Avenger. Teng. 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 Keren juga. Satu collector box. Ini ya. Dua. Borderless ya. Tiga apa? First reaction. Orang-orang panik semua. Karena teori sebelumnya. Planeswalker kalau di-complete. Hilang sparknya. Habis Gitaksias kuliah di Kamigawa. Dia temu cara ngatasin masalah ini. Oh. Lebih dalem lagi lordnya. Si koem tegiholik ya. Kartu pokoknya 20 ribuan mah banyak. Halo Sayuwa Tanabe. Kamu dari Kamigawa juga ya? Go Shintainya juga mahal ya? Aku tau si Go Shintai mahal. Cuma ini. Kita coba cek ya. Yang extended berapa ya? Last pack bombnya di box ini. Go Shintai. Dapet ini lagi. Tamio lagi. Ini Go Shintai yang apa nih? Life's Origin. Gampangnya keren sih. Mirip Om Net ya. Sekilas liat kayak Om Net. Legendary Enchantment Creature. Shrine. 25 dolar. Wah. Gila koronisi balik modal sumpah. Kartu-kartunya kartu satu kartu balik modal punya. Tamio berapa? Tamio-nya kayaknya gak terlalu mahal ya. Tamio Completed Sage. Borderless. Yang foil mahal sih. Yang biasa kayaknya gak terlalu. Yang Borderless kayaknya... Eh Borderless foil. 80-an dolar kalau gak salah. Yang ini 12 dolar ya? Oh yang foil. 35. Yang 80 itu yang completed. Yang Pyrexian. Hurufnya huruf Pyrexian. Oh. Congrats. Koroni. Ininya balik modal banget sih sumpah. Dilelang di grup MTG gak lama loh laku loh. Cepet laku loh gini-ginian. Di grup MTG. Mantap. Thank you Koroni. Thank you. Thank you juga. Ini lumayan lah belasan. Not bad sih. Nameless Conqueror. Ini begitu nyampe Koroni sibuk nih. Langsung ngatur album nih. Waduh ini harus kemana. Ini harus kemana gitu. Pusing kok. Ininya ngatur album Magic. Tapi keren sih. Keren banget. Sumpah Kamigawa. Congratulations and thank you semuanya yang udah nonton. Yang udah join. Thank you banget. Congrats semuanya. Ini dapet kartu-kartu GG ya. Ini kalian yang mau cek harga-harga kartunya. Again bisa cek di starcitygames.com yang kupin. Dan luar biasa sekali. Thank you semuanya ya. Ajarin main MTG dong kok. Agak ribet kalau aku ajarin ya. Mesti kayak ketemu langsung. Bahkan sebaiknya sih kalian nyoba dulu gitu. Udah nyoba di Magic Arena dulu. Magic the Gathering Arena namanya. Itu PC atau iOS. iOS tapi kalian harus pake account Amerika ya. Baru ada. Yah. Thank you so much semuanya. Udahan dulu ya. Jam 9 pas ya. Sesuai ini. Ekspektasi. Yah. Kita masih belum berhasil mendapatkan kartu 21 juta. Expected karena cuma 2 box. Kalau kalian masih mau. Langsung aja komen DM. Yang masih mau LBB ini ya. Collector Booster. Aku akan usahain bisa dapet barangnya. Karena barangnya gak mudah ya. Udah lumayan susah dicari. Yang harga seginian. Kalau 3,6 masih banyak ya. Yang jual 3,6 masih banyak. Yah. Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat hari Kamis. Sebentar lagi weekend. Semangat ya. Besok hari terakhir kerja teman-teman. Semangat. Jadi hari Sabtu masih ada VMAX Climax. Don't forget to join di Live Box Break. Buat hari Sabtu VMAX Climax. Dan buat yang mudah. Unboxing HM Mystery Pack. Jangan lupa tag di Instagramnya HM. Instagramku sama Instagramnya Michelle ya. Thank you semuanya. Bye for the news. Bye bye. Kita quick dulu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.